Sebuah kedai di kawasan Porong, Sidoarjo menyajikan menu bakso yang kini tengah viral di media sosial. Uniknya, pengunjung bisa mengambil sesuai selera dan bakso itu hanya dibanderol Rp15.000 per mangkok. Alhasil, dalam sehari pengelola bakso mampu memproduksi sekitar 10.000 biji bakso atau dengan 120 kg adonan bakso. Terima kasih telah menonton! Bakso Sawarkmu ini berada di Jalan Bayangkari, Juwet Kenongoporong, Sidoarjo. Tidak seperti bakso pada umumnya, bakso ini disajikan secara prasmanan sesuai selera konsumen dengan harga yang terjangkau. Para pengunjung bisa mengambil bakso sepuasnya dengan harga Rp15.000 per mangkok. Mulai dari isian mie kuning, bihun, tahu, seledri, dan pentol atau bakso satu mangkok penuh. Jika ingin menambah minuman, juga disediakan es teh dengan harga Rp6.000 dan es jeruk harga Rp7.000. Sejumlah pengunjung mengaku penasaran dengan porsi bakso yang tak biasa ditemukan di tempat lain. Sehingga, setiap hari kedai bakso Sawarkmu ini ramai dipenuhi pengunjung hingga antrian mengular panjang. Pengunjung mengaku bakso Sawarkmu ini sangat terjangkau dan menyenangkan. Teksturnya lembut dan enak membuat pengunjung ketagihan untuk menikmati bakso ini. Tak hanya dari Sidoarjo, pecinta kuliner bakso juga datang dari Malang, Blitar, Pasuruan, dan kota lainnya. Sidoarjo, pecinta kuliner bakso yang tak biasa ditemukan di tempat lainnya. Sidoarjo, pecinta kuliner bakso. Sidoarjo, pecinta kuliner bakso. Mas Tafil sendiri dari mana? Saya sering anju. Di Malang. Jadi dari Malang ke sini tadi? Iya. Kalau memurut mas, bedanya apa sih mas bakso di sini dengan bakso pada umumnya mas? Ya di sini bedanya, disini korsinya banyak, kurang, rasanya enak. Lembut nggak mas? Alhamdulillah lembut enak. Ya soalnya rasanya lebih enak, seru, sedegak, bikin kenyang juga. Gini tadi ambil-ambil sendiri, kita bisa puas. Sesuai kemauan kita ambilnya. Bisa kenyang. Mengenai harganya? Saman dikangkap kan? Iya. Saman tercambau banget. Wajik ini kalau dibandingkan sama yang lain kan. Kalau yang lain, teman-teman itu nggak dapat. Kalau ini kan kita ambil sendiri terbuatnya semang bunyita. Begitu. Bacar. Bacar. Owner bakso Sawarekmu, Koko Maldini, mengatakan bahwa bakso Sawarekmu hadir karena melihat animu masyarakat yang suka bakso. Sehingga ia membuat konsep baru yang diusung dengan penyajian prasmanan dan pengunjung dapat mengambil bakso sepuasnya. Meski terbilang unik karena porsinya banyak, Koko menyebutkan tidak merugi. Karena konsep jualannya sekaligus bersedekah yang dinilai mampu mendatangkan rezeki yang berlimpah. Ya, bakso Sawarekmu ini hadir karena kami melihat banyak masyarakat yang aneh-aneh suka bakso. Kita mencoba merubah konsep atau membuat konsep baru dengan apa yang belum ada di Sidoarjo ini. Akhirnya, kita menuntur ide bakso sakwar. Jadi, para pengunjung bisa mengambil bakso sepuasnya hanya dengan Rp 15.000. Ngambil sepuasnya atau sakwar. Jika rugi ini mas? Kalau dibilang rugi, ya betul-betul masih bisa lah. Bisa untuk tajik karyawan dan lain-lain. Kalau sebenarnya bakso Sawarekmu ini, yang penting masyarakat atau customer bisa datang ke sini. Jika bakso sepuasnya, terus bisa merasakan suasana beda. Biasanya makan bakso kan kopi, kopi gitu ya. Kita akan mengambil sepuasnya, pokoknya habis. Jadi, kita nggak ada ketegak juga mas. Kalau ngambil terlalu banyak, nggak habis, kita ada cas Rp 15.000. Terus, kemudian kalau misalkan ada yang perlu buat curang gitu. Kalau nggak habis, malah nggak terimasi ke kru kami, ada dengannya juga. Jadi, kita makan juga sambil sedengkang. Meski murah Rp 15.000 per mangkok, namun pengunjung harus menghabiskan bakso tersebut. Karena jika tidak habis, pengunjung akan dikenakan denda Rp 15.000. Bagaimana Anda tertarik menikmati bakso sewarakmu? Apa salahnya jika Anda berkunjung ke Sidoarjo mampir ke kedai bakso ini? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.